Di hari yang sangat mempesona di Bali ini, saya akan mencoba Atlas Beach Facts yang lagi hits nih, yang katanya adalah beach club terbesar nomor 1 di Bali. Selain itu, saya dan teman-teman juga akan mencoba kulineran malam di pinggir pantai, di daerah Jimbaran. Wah, sepertinya ini enak sekali nih. Tapi sebelum melakukan aktivitas yang indah-indah ini, ya jangan lupa kalau tujuan utama ke Bali ini adalah buat event. Maka dari itu, yuk mari kembali ke realita. Jadi hari ini tuh kita mem-breakdown untuk checklist, biar nanti gak keter, dicocokkan dengan gambar kerja. Terus, sama kita bikin timeline untuk setup, jadi biar teman-teman produksi itu bisa mengatur jadwalnya. Karena, produksannya kan biar banget, harus gantian kan, loading pertama dulu siapa-siapa ya gitu. Aduh, bongkarnya jangan telat ya om, soalnya itu harus segera clear area, karena mau dipakai loading orang lain gitu. Oh iya, 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 kita aturkan. Aduh, apa namanya, berarti acara ini mulai tanggal berapa? Sing-sing-sing, mulai acaranya tanggal berapa? Mulai acaranya sih sebenarnya tanggal 6 om, tapi karena ini tuh RI 1, jadi tanggal 5 itu udah clear area, udah gak bisa masuk gitu. Ayah kamu nih kayaknya enak. Hahaha Gengenak, gue. Lalu isinya, pasti itu, posennya, tuh Alphard. Gak ditugani, mulai acar. Oh gitu? Yang ditugani malah ya, di Alphard? Iya, ya. Gak gitu. Apu loh, itu berpadahal, jangan terus, Alphard tuh mas, tuh, susah hari gitu, itu sepung 400. Apu aku, gitu. Oh iya. Oh iya. Cari dong hapi. Lupa. Ya, wajahnya shopee itu jadi cat juga mas. Apu dulu? HPL aja amanya. Gak apa-apa mas Aris ya? HPL budget masuk gak? Enggak, itu soalnya. Enggak ada desain. Ukurannya juga. Setelah meeting yang begitu menyenangkan, pagi ini saya dan tim mau melundur ke venue lagi. Ini supaya kami dapat merasakan ambience saat loading dan event nanti itu seperti apa. Serta memperkuat insting untuk jaga-jaga atau mengantisipasi hal-hal lainnya agar semua nanti berjalan sesuai rencana. Hari ini kita sedang berada di Bali International Convention Center. Kita mau cek-cek lokasi, lihat keadaannya seperti apa. Biar besok kita lebih matang lagi. Setelah itu kita mau final meeting, ya meeting beberapa kebutuhan, butuh informasi gitu. Itu terkait karena jadi kita kan loadingnya produksi itu banyak. Nah di tanggal 8 itu akan ada acara lagi. Nah ini mas, aku mau nyampein tuh yang untuk mengenai loading out mas. Nah jadi ini ada kerepotan lagi sih sebenernya mas. Jadi kan tadi aku sampein tuh ada acara tanggal 8 ya. Ada acara lagi tuh di sana. Nah ini pihak Westin, pihak BICC ini minta tolong kita sebenernya. Itu untuk, apa tuh namanya. Untuk kita, untuk mempersilahkan mereka itu loading duluan. Di tanggal berapa ya dim ya kemarin dim ya? Tanggal 5 apa tanggal? Untuk event lain, jadi kita mau mikirin timeline gongkaran juga begitu. Biar IO lain atau penyelenggara lain itu bisa seta produksi juga gitu. Ini memang pura hall. Masuk. Kiri existing stage. Ini arah kanan. Ruangnya seperti ini. Ini sudah selesai. Ruang tour. Ruang tour beli. Tadi kita cek-cek untuk penempatan dimana. Untuk produksian, untuknya yang mana. Terus ketemu mas Dimas. Sedikit padang. Gila enak. Untuk posisionalnya. Nah itu teman-teman. Terus nginikilah kalau di. Benar apa lagi ini? Internasional. Oke. Rapi amat deh. Buat mana Pak Aris. ikut gebe Jiraynya untuk di luang pas pantas. Meda m-, Terserang, bila bila kita belayat lain. Lalu bila kita lewat jalan, eh teman itu aunque sama ternyata. Perlihatan sudah bersaranti. Panov, ke ultra-saranti. Pono luang susah. Cepat season. cek venue mau makan dulu nih makan dulu di menega cafe bakar-bakar dia ini mobilnya mogok mobil mahal nih mogok wuih ciput-ciput menega kate namik sekali banyak orang-orang nih cantik tempat ada tempat ini ada tempat setelah menunggu sekian bernama belum ini kita berada di daerah pantai jimbaran di menega cafe jadi disitu kayaknya rame banget ini baru pertama kali disini buat makan malam seafood seafood ala ala jimbaran banyak anak-anak kecil bikin bermain penjual jagung wadah juga terus bermain lampu-lampu terbang oh iya soalnya kayak mau ngomong kayak pesak menu kayak kepiting isinya lorong ngomong-ngomong kuih paling kini kita perporsi sorry sorry perporsi apa oleh kuji mau barakuda 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 loh enak dibadah barakuda satu ansi berapa ursday barakuda barakuda банu barakuda barangật barang après berapa akhirnya pesannya itu udang saus teriyaki orang kurap bumbu ini tapi jenis udangnya tiger nah tapi kan mantep kletus kepedi ini udah pernah duduk tiger deh mau orang hidup jadi pangkatan yang kedua duduk tapi itu udang tiger ini udang tiger ini udang tiger guys macan selamat makan selamat makan gendong selamat makan gendong selamat makan gendong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berapa dengmati selamat menikmati 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 dengan stage selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati